Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih pada modul yang ke sembilan mengenai desulfurisasi dari lelehan kondisi yang keluar dari blast furnace atau disebut dengan hot metal desulfurisasi Ini kondisi yang digunakan untuk melakukan proses desulfurisasi Trend atau ketindrungan yang sekarang ini berkembang terutama di Jepang ya Sekali lagi di Jepang kalau misalnya di Eropa itu hanya mengeluarkan proses desulfurisasi saja mengeluarkan metalnya di Eropa ya di Indonesia juga yang saat ini digunakan hanya desulfurisasi saja walaupun sudah ada pabrik yang lain dibangun untuk melakukan seperti yang di Jepang Di Jepang ini mereka mengembangkan suatu cara sehingga proses pembuatan bajanya ini bisa dikatakan dengan slag glass artinya slag glass and steel making tanpa menghasilkan slag di steel making jadi di steel making ini harapannya hanya mengutuskan oksigen saja terbentuk Cu yang dilakukan di steel making kemudian slagnya itu atau reagen yang bisa memutus slagnya sudah dihilangkan di hot metal pre-treatment jadi yang mereka hilangkan silikon, sulfur, dan juga fosfor jadi ini kita lihat kembali mengenai kondisinya ya kondisi untuk melakukan proses desulfurisasi yang kita sudah bahas di segmen kedua dan ketiga kondisinya harus reduksi artinya di dalam hot metal itu kandungan karbonnya harus tinggi kemudian aktivitas dari oksigen lametalnya juga harus rendah karena kandungan karbonnya tinggi, kandungan silikonnya tinggi itu kondisi yang ideal untuk melakukan proses desulfurisasi kemudian temperaturnya juga masih tinggi basisasnya juga tinggi Cu dibagi Cu2 kandungan dari silikonnya sebaiknya juga tinggi kandungan karbonnya juga tinggi kemudian setelah itu dihadup untuk mempercepat terjadi reaksi ini yang semua sudah kita pelajari pada segmen kedua baik dengan menggunakan stirrer maupun dengan menggunakan pole injection untuk melakukan proses desulfurisasi dari hot metal yang keluar dari glass furnace ini kemudian berikutnya karena harus dilakukan proses depospurisasi depospurisasi ini berbeda kondisinya dengan desulfurisasi disini harus ditambahkan oksigen oksigennya itu bisa dalam bentuk oksigen yang dihempuskan atau bisa juga dalam bentuk besi atau dalam bentuk sinter sinter ore yang kurangnya halus artinya sumber dari oksigennya itu berasal dari besi oksida jadi kondisi yang untuk membuat dia menjadi oksidatif kemudian oksigen activity juga sama seperti di atas bisa dihempuskan oksigen bisa dengan menambahkan FAU ke dalam slag-nya selanjutnya disini hot metal temperatur untuk desulfurisasi tinggi untuk depospurisasi ini rendah kemudian setelah itu basisnya semuanya sama tinggi kemudian ada syarat khusus untuk melakukan proses depospurisasi kandungan silikonnya harus kurang dari 0,15% kalau misalnya kandungan silikonnya tinggi oksigen cenderung berhasil dengan silikon tidak akan berhasil dengan pospor yang berikutnya adalah temperatunya rendah sudah ada di atas ya ini temperatunya rendah disini ini tinggi, ini temperatunya rendah kemudian yang berikutnya kandungan karbonnya sebaiknya sih tidak ada kalau misalnya disini sebaiknya jadi tidak berpengaruh sih sebenarnya kemudian mixing juga tetap harus dilakukan disini dengan diaduk atau dengan diinjeksikan itu akan memastikan proses pengadukan disitu untuk proses depospurisasi ini sebenarnya ada tiga jenis depospurisasi depospurisasi bisa dilakukan dengan membuat kondisi dari bajanya reduktif kondisi dari lelehan logamnya reduktif kemudian seleknya juga reduktif kondisi ini yang jarang sekali digunakan di pabrik baja sudah dikembangkan sudah lama tapi tidak begitu berhasil kemudian teknik yang kedua kondisinya di mana hot metalnya kondisinya masih reduktif artinya karbonnya masih ada disitu kemudian seleknya kondisinya oksidatif ini dilakukan di hot metal hot metal itu karbonnya masih tinggi tapi syaratnya temperatnya harus rendah jadi dengan cara demikian bisa melakukan proses depospurisasi di dalam hot metal kemudian yang ketiga itu yang digunakan di BOF kondisi di mana seleknya oksidatif dan juga metalnya oksidatif itu biasanya berlangsung di bagian akhir dari proses dari pembuatan baja di BOF di mana kandungan karbonnya sudah rendah kemudian Fe yang masuk ke dalam seleknya juga sudah banyak kondisinya seleknya oksidatif dan juga metalnya oksidatif jadi ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk proses depospurisasi yang di hot metal ini di banyak kondisi yang kedua di mana seleknya oksidatif tetapi metalnya masih reduktif hanya saja persyaratannya silikonnya itu harus kurang dari 0,15% atau baiknya kurang dari 0,1% kadar silikonnya temperatunya juga temperaturnya ini equipment yang tadi yang sebenarnya kita sudah melihat untuk melakukan proses depospurisasi dengan menggunakan KLM peller di proses dalam hot metal dari yang keluar di blast burners nah di equipment yang sama ini bisa saja di atas ini ditambahkan dari FPU sehingga menjadi oksidatif kemudian ditambahkan CIO untuk melakukan proses depospurisasi itu di bagian akhir proses kemudian setelah itu atau awalnya dilakukan proses depospurisasi dulu untuk menghilangkan silikon setelah ini akan dilakukan proses depospurisasi kalau misalnya kita lihat dari ketiga tahap ini ini urutannya sudah benar kalau misalnya kita ingin melakukan proses ketikinya sekaligus artinya yang pertama orang lakukan adalah menghilangkan silikonnya karena kondisinya sangat reduktif di sini selanjutnya menghilangkan silikonnya supaya kondisinya dipenuhi untuk proses depospurisasi jadi proses depospurisasi ini selain butuh silikon yang rendah butuh juga temperatunya yang sudah rendah artinya di bagian akhir kalau misalnya ini dilakukan temperatunya masih tinggi ini mungkin akan naik sedikit kemudian setelah itu diharapkan akan kurang sedikit di bagian akhir dari proses ini itu bisa dilakukan sesuai dengan urutan yang ini jadi di supurisasi di silikonisasi kemudian dipospurisasi yang jelas DPI ini harus dilakukan setelah DPI tidak bisa dibalik tidak bisa DPI ini dilakukan setelah DPI tidak bisa karena syaratnya yang ini kemudian posisinya di pabrik kalau misalnya kita lihat di beberapa pabrik di dunia ini contoh yang ada di Jepang dan ini semua di Jepang semua di Jepang dikembangkan di pabrik-pabrik baja di Jepang tidak umum di negara lain di China sudah mulai meniru seperti yang dilakukan di Jepang jadi apa yang dilakukan di Jepang pertama mereka melakukan proses desilikonisasi jadi perusahaan tapping di dalam daspurnas runner atau launder ini ditambahkan FAU atau Sinter Ore jadi disini terjadi proses penhilangan dari silikonnya silikon akan berhasil dengan FAU menjadi SU2 ditambah dengan FE FE itu akan masuk ke dalam hot metal selanjutnya slagnya dibuang kemudian dilakukan proses dipospurisasi jadi dihempuskan oksigen kemudian juga digunakan reagen untuk melakukan proses dari dipospurisasi ini di sini ditambahkan CAU dan juga FEU campuran dari CAU dengan FEU yang digunakan untuk proses dipospurisasi ini jadi kalau misalnya kita lihat ini sudah benar ini artinya disilikonisasi lebih dahulu kemudian dipospurisasi sesuai dengan syarat isinya disilikonisasi lebih dahulu ketika itu baru dipospurisasi ini satu pabrik sekali lagi di Jepang di Tiawarta Works kemudian yang berikutnya di Ciba Works kita lihat semuanya disilikonisasi terlebih dahulu kemudian ada yang melakukan dipospurisasi kemudian karena sulpurnya sudah oke tidak begitu tinggi jadi dia kirim langsung ke BOF atau KBOP K ini maksudnya combine basic oxygen process artinya di bagian bawah dihempuskan untuk setiringnya argon atau nitrogen untuk setiring bagian atas dihempuskan oksigen atau bisa juga setelah dilakukan proses disilikonisasi kemudian seleknya dibuang kemudian dilakukan proses disuburisasi dan dipospurisasi disuburisasi jadi pertama dipospurisasi terlebih dahulu setelah itu disuburisasi boleh juga disuburisasi terlebih dahulu kemudian dipospurisasi terselas saja tapi karena seleknya mungkin kondisinya sudah oxidatif baik dilakukan proses dipospurisasi terlebih dahulu kemudian disuburisasi kemudian disini dilakukan lagi proses deep disuburisasi untuk menghasilkan baja-baja dengan kandungan sulfurnya yang rendah jadi seleknya dibuang di bagian sini seleknya dibuang dilakukan proses disuburisasi setelah itu baru dibawa ke BOF jadi harapannya disini kita masukkan selek yang banyak karena selekonya sudah keluar semua disini mereka klaim prosesnya adalah selekless steelmaking atau bisa juga seperti ini prosesnya masuk ke torpedo car atau torpedo ladle disini kemudian dibuang ke dalam ladle dari sini setelah itu dimasukkan ke dalam LD powder blowing jadi LD converter untuk powder blowing di bagian bawah bisa dibuangkan powdernya kemudian di bagian atas dilakukan pengembusan oksigen sehingga yang pertama dilakukan proses dislikonisasi untuk menghilangkan silikonnya sepertinya juga disini diharapkan rendah selanjutnya dilakukan proses diposporisasi untuk menghilangkan pospornya yang terakhir dilakukan proses disuburisasi semua dilakukan di kemudian metal yang sudah selesai baru dibawa ke konverter berikutnya untuk melakukan proses dekarbonisasi jadi halnya disini sekali lagi slackless steel making jadi jumlah slack ini secara proses pembuatan baja itu menjadi lebih rendah ini tekniknya kalau misalnya dilihat semuanya sama miripnya yang pertama dislikonisasi kemudian selain itu proses diposporisasi dan dislikonisasi kemudian baru dilakukan proses di dalam LD Converter atau disini disebut dengan LD Oxygen Buying kemudian ini kalau misalnya diikuti dia melakukan yang pertama adalah dislikonisasi kemudian disuburisasi dengan menggunakan impeller ini dengan menggunakan injeksi dari oksigen kemudian disini melakukan proses diposporisasi setelah itu baru dikarbonisasi pusing ya tapi yang jelas DP ini DP ini selalu setelah DSI DS itu sebenarnya bisa di awal bisa setelah DSI bisa di bagian akhir disini walaupun kalau misalnya kita lihat disini rata-rata setelah DSI jadi DSI itu dilakukan pertama prosesnya karena perasaan proses DSI itu bisa menaikkan temperatur naikkan temperatur itu akan menguntukkan proses dari disuburisasi makanya dilakukan proses setelah DSI ini adalah proses disuburisasi karena temperatur yang tinggi dimanfaatkan begitu temperatur yang lebih rendah baru digunakan untuk proses diposporisasi karena untuk diposporisasi butuh temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan disuburisasi ini cara yang lain kebalikan lagi DSI itu dilakukan pertama kemudian diposporisasi kemudian disuburisasi dilakukan di KR ini sekali lagi ini semua teknik yang dilakukan di Jepang semua sumbernya ini dari Fukuyama dari Nippong Steel dari Nippong Steel dari Chiba dari Yawata ini semuanya yang dilakukan di Jepang semua proses-proses hot metal treatment yang kompleks ini yang pertama disilikonisasi yang kedua bisa diposporisasi atau disuburisasi yang keempat bisa disuburisasi atau diposporisasi jadi urutannya diposporisasi selalu adalah dari disilikonisasi baik itu adalah teknik-teknik yang lain yang digunakan atau rute yang digunakan tidak umum di dunia hanya dikembangkan di Jepang kemudian di Eropa saya pribadi belum pernah melihat teknik seperti itu belum pernah mereka sepertinya cukup untuk disuburisasi dilakukan di hot metalnya dengan menggunakan polar injection selesai kemudian setelah itu bawa ke BOF BOF itu dilakukan semuanya dari menghilangkan silikon sampai menghilangkan pospornya benar-benar bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati